Tim penyidik Polresta Depok Jawa Barat memulangkan tujuh pemuda yang diamankan pasca pengerusakan dan penganiayaan karyawan paper shop di Tanah Baru Beji Depok. Dari hasil pemeriksaan intensif, mereka dinyatakan tidak terlibat dan akan diberi pembinaan. Sebelum dipulangkan, tujuh pemuda ini diberi pembinaan oleh wakaset reskrim Polresta Depok AKP Iketut Garis di ruang pemeriksaan Polresta Depok Jawa Barat. Mereka diminta untuk lebih selektif dalam pergaulan serta tidak cepat terhasut. Para pemuda ini dinyatakan tidak terlibat dalam aksi pengerusakan dan penganiayaan tiga karyawan barbershop beberapa hari lalu. Hal tersebut dilihat dari hasil pemeriksaan intensif dilakukan tim penyidik. Para orang tua mereka pun dihadirkan dan diminta untuk lebih memperhatikan pergaulan anak-anaknya. Dari hasil penyidikan memang buktinya masih kurang. Dan juga kita tidak bisa di dalam rangka transparan penyidikan, anggotabel, dan bertanggung jawab. Jadi karena juga mereka ini ada yang mengantar, dia tidak ikut melakukan penyerangan baik itu pengerusakan atau pembukulan. Itu keterangan baik dari korban ataupun dari teman-teman masing-masing bahwa yang saya pulangkan itu dia tidak cukup lah. Jadi kita tersangka cukup pembelajaran di sini. Kita beri pembinaan, kita beri pengarahan, dan juga didampingi oleh katakanlah perwakilan dari warga, dari anggota Dewan. Pasca viralnya video rekaman CCTV pengerusakan dan penganiayaan karyawan tempat pangkas rambut di Tanah Baru Beji, Depok, Jawa Barat, beberapa waktu lalu, polisi telah menetapkan lima orang tersangka dari 12 orang yang diamankan. Sementara dua orang yang merupakan otak dari aksi ini, hingga kini masih buron dan dalam pengejaran polisi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, AINews, melaporkan.